Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Anah Lestari, kali ini saya akan memperlihatkan bunga bougainville yang lebat tanpa daun, daunnya sedikit ya teman-teman nah bagaimana caranya agar bunga bougainville ini tetap berbunga, lebat dan rimbun teman-teman rimbunnya itu rimbun karena bunga ya teman-teman walaupun ini hanya di teras akan tetapi kalau pagi ada sinar matahari teman-teman dan cuacanya pun tidak panas ya teman-teman cuacanya disini musimnya musim dingin teman-teman bukan musim panas nah disini saya ada pemangkasan tunas yang tua seperti ini ya teman-teman untuk ujungnya itu dipangkas yang tua ya teman-teman agar tetap menghasilkan tunas-tunas yang banyak dan itu pun akan menghasilkan bunga seperti ini teman-teman ini saya selama 6 bulan saya tidak pakai bubuk ya teman-teman dan saya ngomong sama bos jangan dikasih bubuk saya ingin mencobanya dan alhamdulillah berhasil teman-teman hanya dilakukan penyiraman 3 hari sekali ataupun saya menghilangkan daun-daunnya seperti ini pakai tangan juga bisa pakai 4 kali sehari jadi dalam penyiraman teman-teman sangat cukup ya teman-teman berarti Bougainville itu tanpa pupuk juga bisa berbunga loh teman-teman jangan takut yang penting bisa menangani pembungaan dan penyiraman itu saja teman-teman ini teman-teman setiap tunasnya menghasilkan bunga ya teman-teman ini kemarin ada di teras sana ya teman-teman dan sekarang itu ini ditaruh di depan pintu dan seperti ini teman-teman suasana di sini berisik ya teman-teman karena tetangganya baru renovasi ini teman-teman sangat menyenangkan sekali setiap ujung ada bunga ya teman-teman ini teman-teman saya perjelas Masya Allah bunga doang loh teman-teman dan ada lagi yang di taman belakang yang teman-teman saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bunga Bougainville yang mau berbunga juga ya teman-teman ini hanya satu pot satu pot dan ditaruh di sini ya teman-teman dan seperti ini ini bunganya awet sekali loh teman-teman ini kadang saya juga memotong pas sehabis berbunga itu ya teman-teman pada ujungnya sini ya teman-teman ini ya contohnya ini ada enggak ya saya carilah ini ya teman-teman contohnya seperti ini teman-teman itu kalau udah merontokkan bunga saya potong gini jadinya tumbuh seperti ini teman-teman teman-teman Alhamdulillah bunganya sangat awet dan cantik saya akan menunjukkan Bougainville yang ada di teras belakang ya teman-teman ada di alaman rumah belakang teman sudah mulai berbunga dan saya selalu membuang daun-daunnya agar bunganya nanti lebar dan tidak kalah sama daunnya ya teman-teman tujuannya saya menghilangkan daunnya teman-teman Bagaimana cara menghilangkan daunnya itu ya itu empat hari sekali disiram tapi jangan lama-lama ya teman-teman takutnya bakal bunganya itu nanti kering kalau teman-teman itu telaten pakai tangan aja di peruning pakai tangan ya teman-teman diambilin pakai tangan ini ya teman-teman disini disana juga ada ya teman-teman di sebelahnya tapi saya memperlihatkan yang disini saja ini pemotongannya itu kurang ini ya teman-teman kurang mepet ya ke belakang ya karena amanah dari bos jadi ya saya menurut aja ya teman-teman karena kemarin tidak boleh dihabiskan karena bos aku itu takut takut bunganya apa pohonnya itu mati padahal tidak ya teman-teman okelah teman-teman sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat saya akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati